Intro Hai semuanya, kembali lagi nih di channel admin waktu Pencipta robot dan otomotif pasti akan dimanyakan saat menonton film Transformers Pasalnya, film ini menampilkan berbagai macam mobil ekstrotis yang jarang kita jumpai di Indonesia guys Beberapa diantaranya juga termasuk mobil mewah dengan harga sangat mahal Semua mobil tersebut dipadukan dengan teknologi CGI super canggih yang membuat mobil dapat berubah menjadi robot dengan efek yang sangat realitis Kecanggihan teknologi CGI yang dipakai film Transformers memang patut diacungi jempol Sang sutradara Michael Bay tahu benar bagaimana yang berancang sebuah film fiksi yang seakan-akan terlihat nyata guys Terlebih, mobil yang dipakai merupakan mobil-mobil terbaik yang namanya sudah diakui dunia Nah, bagi yang penasaran ingin mengetahui apa saja mobil keren yang ada di semua film Transformers Silahkan simak videonya sampai selesai ya guys 1. Western Star 5700 Sebagai pemimpin autobot yang bijaksana, tentu Optimus Prime harus menggunakan mobil besar yang menggambarkan sebuah kepemimpinan guys Oleh karena itulah, pihak studio Transformers menggunakan Western Star 5700 yang notabene-nya merupakan sebuah truk Mobil ini dimodifikasi dengan grafis api dan dicat berwarna biru metalik Sehingga terlihat semakin ganas guys Yang kedua, mobil Mercedes AMG GTR Mobil keren selanjutnya adalah Mercedes AMG GTR guys Mobil ini memerankan robot samurai bernama Drip yang bertarung di kubu Autobot Pada Transformers 4, Drip juga menggunakan mobil Bukati Veyron yang dari segi spesifikasi jauh lebih baik dibanding Mercedes AMG GTR Dan yang ketiga, Porsche Mustang Sudah dari sejak pertama film, Transformers ada robot jahat yang menggunakan mobil polisi Mobil yang dipilih adalah Porsche Mustang Robot bernama Barricade ini selalu menjadi musuh bubu yutan Bumblebee dalam mempertahankan kedamaian bumi guys Yang keempat, Lamborghini Centenario Supercars kelas Lamborghini Centenario LP774 juga main di film Transformers The Last Knight sebagai Rodimus atau Hot Rod guys Desain Lamborghini Centenario ini yang futuristik membuat penampilan Hot Rod semakin keren dan terlihat beringas Yang kelima, McLaren 570S Berbeda dengan mobil keren lainnya yang main di film Transformers McLaren 570S tidak berubah menjadi robot guys Mobil ini hanya dipakai oleh Sir Edmund Burton Dan Cogman untuk kabur dari kejaran TRF Walaupun tidak bisa berubah menjadi robot Namun McLaren 570S menjadi salah satu mobil paling keren yang pernah hadir di film Transformers Yang keenam, Aston Martin DV11 Aston Martin DV11 dipilih untuk memerankan robot bernama Cogman Yang menarik dari robot ini adalah berasal dari keluarga Polgan yang berasal dari London Seperti yang kita tahu, Aston Martin juga berasal dari Inggris Sehingga ada ikatan kuat diantara keduanya guys Yang ketujuh, Chevrolet Camaro Z28 Chevrolet Camaro Z28 adalah mobil pertama yang digunakan Bumblebee Mobil keluaran tahun 1977 ini tetap memiliki desain sport dan termasuk ke dalam kategori Muscle Car Untuk spesifikasinya sendiri, ditenagai mesin berkapasitas 5733 cc Dengan sistem penggerak air AUD dan transmis manual 4 percepatan Yang kedelapan, Chevrolet Camaro Comfortable Bumblebee adalah salah satu tokoh utama dalam film Transformers Sejak film pertamanya, dia selalu menggunakan mobil Chevrolet Camaro berwarna kuning Namun pada film Transformers The Last Night Bumblebee memakai Chevrolet Camaro Comfortable keluaran tahun 2016 Yang dimiliki desain lebih sporty dibandingkan Camaro pada seri-seri sebelumnya guys Yang kesembilan, Peterbilt 379 Truk ini menjadi mobil keren pertama yang digunakan Optimus Prime Mobil ini diproduksi dari tahun 1987 sampai 2007 guys Dimensinya memang sangat besar Sehingga bisa menggambarkan boss dari para Autobot yang notabene-nya paling kuat Yang kesepuluh, GMC Topkick Salah satu robot terkuat dari tim Autobot adalah Ironheart Robot ini menjelma menjadi mobil GMC Topkick yang merupakan mobil double cabin berukuran besar Dan memiliki dimensi cukup tinggi GMC sendiri adalah produsen mobil asal Amerika Serikat Dan merupakan bagian dari General Motors Yang kesebelas, Ferrari 458 Italia Kurang rasanya apabila mobil terkeren Ferrari belum muncul di film Transformers Oleh karena itulah, pihak studio menghadirkan Ferrari 458 Italia Untuk pemberankan tokoh Alperedo alias Dino dari tim Autobots Desain Ferrari 458 Italia Yang sporty membuat tampilan robot ini sangat keren Dan merupakan pertarung hebat dalam tipe Autobot Yang kedua belas, Audi R8 Sebagai salah satu mobil terkeren di dunia Audi R8 hadir untuk memerankan robot jahat bernama Sudwise Robot ini merupakan anggota Decepticon yang digambarkan tidak mau bertarung Karena kemampuan yang dimilikinya sangat lemah Yang ketiga belas, Pontiac Soltais GXP Pontiac Soltais GXP adalah mobil keren keluaran 2007 Yang menjadi bagian dari tim Autobots Mobil ini memiliki bodi mungil Sehingga karakter Jazz yang memakainya memiliki bentuk mungil Walaupun begitu, Jazz memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik Dan menjadi salah satu kepercayaan Optimus Prime Yang keempat belas, Bugatti Grand Sport VTES Seperti yang admin sampaikan tadi Karakter Drip pernah menggunakan mobil Bugatti Grand Sport VTES Salah satu mobil tercepat di dunia ini sangat cocok untuk Menggambarkan karakter Drip Yang lincah sebagai pentarung samurai Yang menggunakan pedang sebagai senjata utamanya Yang kelima belas, Mercedes-Benz LS Class AMG Pada film Transformers yang keempat Dark of the Moon muncul mobil keren dari Mercedes-Benz Yaitu seri SLS AMG Mobil ini memiliki desain sangat keren Dengan pintu yang bisa terbuka ke atas Sedangkan untuk jantung pacunya Ditenagai mesin 6.2 liter V8 Docks dengan transmisi 7-speed dual-clutch automatic Yang ke enam belas, Chevrolet Carvered C7 Stingray Rata-rata robot di film Transformers menggunakan mobil Sport Salah satunya adalah Crosshair Yang menggunakan Chevrolet Carvered C7 Stingray Keluaran tahun 2016 Crosshair sendiri merupakan alis senjata di tim Autobot Dan menggunakan warna hijau Dan memiliki desain paling stylish diantara Autobot lainnya Yang ke tujuh belas, Lamborghini Aventador Pada film Transformers yang keempat Act of Extention Ada robot jahat bernama Lockdown Yang menggunakan Lamborghini Aventador Mobil keren ini sangat spesial Karena ditenagai mesin Fold 12 6.5 liter yang di atas kertas Sanggup mengeluarkan tenaga mencapai 720 kekuatan kuda Lamborghini Aventador juga menjadi salah satu mobil termahal di dunia Dengan harga belasan miliar rupiah Namun, harga mobil ini memang fantastis Namun harganya sebanding dengan desain sporty Dan mesin powerful yang dipakainya Yang ke delapan belas, Pagani Hiura Inilah mobil termahal yang pernah digunakan pada film Transformers Sayangnya, Pagani Hiura menjadi karakter jahat bernama Stringer Yang merupakan bagian dari Decepticons Di dunia nyata, mobil keren ini ditenagai mesin AMG Biturbo M158V12 Yang di atas kertas bisa menggunakan tenaga mencapai 764 PS Atau setara 754 kekuatan kuda Yang ke sembilan belas, Mercedes Benz Unimog Autobot juga memiliki tenaga bendis bernama Hons Dia menggunakan mobil Mercedes Benz Unimog Yang nota bendinya merupakan mobil keren untuk ampulan militer Hons juga memiliki persenjataan lengkap Dan memiliki bodi besar sesuai ukuran mobil yang dipakainya Dan yang terakhir Cat 320 Excapator Ada satu Excaptor yang muncul di film Transformers Yaitu Cat 320 Excaptor Walaupun hanya sebatas cameo Namun karakter di film ini cukup berperan dalam melawan para Autobot Yang harus bersusah payah mengalahkan lawan-lawannya Masih ada beberapa mobil keren lainnya yang pernah muncul pada film Transformers Silahkan kalian tonton sendiri filmnya untuk melihat kekerenan mobil yang sudah admin bahas tadi guys Apabila kita urutkan dari Transformers seri pertama sampai kelima Maka apakah Gani Hyura menjadi mobil termahal yang pernah digunakan di film Transformers Namun menurut admin yang paling keren tetap ciprolet Chamorro Yang selalu menjadi pemeran utama dalam film Transformers Nah kalau menurut kalian bagaimana nih guys Silahkan komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk ikuti terus channel ini Karena akan selalu ada pembahasan seru lainnya